Siram dulu dong Makan-makan Oh kamu nyoba-nyoba Iya mau nyoba Oh gila-gila-gila Mau sebanyak apa nih? Sebanyak harapan ibu? Intro Hari ini tim waktunya makan Akan mengunjungi sebuah tempat makan Dengan konsep dan makanan yang cukup unik Yang ada di Sangata loh Prims Dan hari ini kita bakal icip-icip makanan Yang ada di MC Bakery and Coffee Shop Prims Mulai dari makanan lokal, Asia Sampai makanan ala-ala Western juga ada loh disini Wih bener nih kawaya Yuk kita lihat keseruannya Hai Prims Ya kita kembali lagi di waktunya makan Ulala gagal diet Nah seperti yang kalian lihat kita lagi ada di MC Bakery MC Bakery itu ada di mana Mbak ya? Ada di Perumahan Bumi Etam nomor N274 Betul Nah buat kalian yang belum tahu itu MC Bakery itu ada makanannya Seperti Western Food dan Asian Food ya Iya betul sekali Nanti juga kalau misalnya mau tahu bezelnya apa aja So keep on watching Yuk langsung aja ikutin kami berdua Cus! Ketika kita baru sampai Kita udah langsung disuguhkan suasana perumahan Yang cukup sejuk dan tenang loh Prims Jadi tempat ini cocok banget buat jadi tempat healing Bareng keluarga sejenak Dari hirup piku kota Anyway tim waktunya makan itu milih outdoor area gitu loh Jadi kalau kamu kesini milih outdoor area Kamu bakal ngelewatin jalanan setapak Yang dihiasi tumbuhan-tumbuhan hijau yang fresh kayak gini nih Nah Prims Jadi kita ada di area outdoornya MC Bakery and Coffee Shop Betul bisa dilihat disini juga itu banyak banget tanaman-tanaman yang bawa ya Iya ada flora-flora dan fauna Betul disini seger banget nih Panas kamu bawa Hawanya seger Kalau di kota kan ada polusi banyak Ini kota juga by the way kota sangat tak Jadi hari ini kita bakal shootnya di outdoor area Jadi kita emang sengaja mau berbaur dengan alam gitu Karena kita anaknya alam banget gitu ya kan Tapi di depan tadi juga ini ya Iya di depan juga ada gitu Kalau kalian mau adem-adem Misalnya kalian bareng pasangan kalian Kalian pengen yang kayak private banget gitu Bisa di depan tadi ada gitu Cuman karena kita pengennya yang kayak Yang ngitamin kulit dikit lah ya Bawai aja sih Sampai buat putih gitu kan Jadi kita pilih outdoor area Dan disini juga kalian bisa nih Buat acara-acara kayak Acara-acara nikahan wedding gitu ya Setelah ulang tahun juga Garden party Bukannya nanti kalian langsung hubungi aja lah Kontak pesen yang ada di bawah sini Dimana-dimana lah nanti di editin ya Jadi kanan atas bawah sama aja Daripada kebanyakan ngomong Kita langsung aja pesennya Ya aku udah haus juga nih Ayo Jadi kita pengen pesen Makanan yang kira-kira best seller Apa aja disini Disini ada steak Dan juga ada nasi goreng Ada burger Terus ada pizza Sama menu spaghetti juga ada Kalau misalnya makan makanan yang kayak rumahan gitu ada juga ya? Dan rumah Mungkin ayam goreng atau apa? Ada ya? Ada ayam goreng lalapan juga ada Ini pesen apa no? Aku mau pesen ini deh Mau pesen ala-ala western food gitu Gimana tuh kamu pesen ini? Aku mau pesen ini Daging Beef Beef Black pepper Tapi gak apa-apa Kan kebanyakan Indonesia Ya namanya kan lidahnya lidahnya lidah Indonesia Sulit menyebutkan Kebiasa makan petai soalnya Aku mau beli ini deh mbak Mau pesen beef black pepper Kalau mbak ya? Aku karena anaknya masih kayak Pengen yang ada di Indonesia-Indonesia yang dikit lah Tuna-tuna Tuna-tuna gitu ada gak sih? Stick tuna Boleh tuh aku itu deh Minumnya ada apa aja disini mbak? Minumnya ada juice Terus ada milkshake Ada green tea Sama teh Sama kopi Kayaknya kopi kurang terlalu Ini sih kayaknya aku milkshake aja sih mbak Milkshake apa tuh? Ada milkshake Varian milkshakenya apa? Ada oreo Ada strawberry Milkshake vanilla Terus red velvet Sama milkshake chocolate Aku oreo aja deh Red velvet udah Aku suka kopi Karena aku suka kopi Aku kopi aja mbak Kopi ini ya Kopi apa aja mbak? Ada Yang hot atau yang hot? Yang ice Yang ice ya Kalau yang ice ada Ice coffee cappuccino Ice coffee gula aren Ice coffee hazelnut Ice coffee latte Itu aja mbak Ice coffee hazelnut ya Boleh lah Oke terus sama ini deh Satu snacknya lah ya Snacknya Apa tuh snacknya? Yang mbak Saran ini apa aja? Kalau cheese bed sih Kali untuk rame-rame Buat rame-rame ya? Udah deh Cheese bed satu deh Boleh Oke Ntar kami tunggu disana ya mbak Thank you Nah Nah Brims Disini sudah ada menu makanan-makanan yang kita pesen tadi ya Di sini ada menu Stik tuna Barbecue Dan disini juga ada beef Lada hitam Disini juga ada Di mix and match ya bahasanya Apa? Cheese bite Nah disini tapi menariknya ada ini ya mbak ya Iya aku pikirnya kayak biasa aja gitu loh Stik tunanya Karena kan biasanya kalau stick tuna tuh kayak dihidangkannya yang biasa aja Kayak stick Terus juga yaudah Ada sausnya gitu kan di sini Tapi kali ini Tapi ini kayaknya ekstetik banget nih Buat anak-anak yang instagramable Cocok pesan makanan yang ini nih Jadi aku mikirnya tadi kayak Aduh gak ada nasinya gimana nih karbonnya gak ada Ini cocok banget buat menu-menu ini ya Menu-menu orang lagi diet ya Jadi kayak healthy-healthy food gitu ya Betul Ya even digoreng sih ini kayaknya Gak apa-apa lah ya Kita langsung coba aja ya satu-satu Mbak Oya ini Tapi aku lebih tertarik ini sih Mau coba ini dulu Aku gak tertarik kayak gitu tau Kayak gitu Iya Aku penasaran sama Dagingnya itu loh Siram dulu dong Makan-makan Oh kamu nyoba Iya mau nyoba Uh Gila Mau sebanyak apa nih Sebanyak harapan ibu Mari kita coba Sampai netes-netes Aku turunin aja ya puzzle ini Iya oke Ini aku bantuin Gak dibantuin Tadi dihambur Oke nah jadi aku kasih tau detailnya dulu Ini ada tunanya Terus diatasnya tuna itu ada si garlic Atau bawang putih Yang dicincang sama yang digoreng Terus disini ada Dibakar gak sih Ya dibakar lah Bakar Iya dibakar Atau digoreng Nanti kita cobain ya Yang kalah Nantilah taruhannya di belakang Terus di bawahnya tuh ada potongan-potongan wortel Ada kol juga Terus di ramen ini ada saus Yang aku belum merasain Aku mau reviewnya gimana Coba belum merasain Mana Saus BBQ Tapi kok aku ngerasain kayak asam manis ya Aku mau coba ini Kok kamu coba itu juga sih Kita harus coba sama-sama Kita besti ya Nah ini fungsinya saus-saus di pinggir piring Buat di Yang tambahan saus aja sih Enggak Percatik dong Apa rasa apa? Rasa kentang Coba aku ya Ini kentangnya di Kayak digoreng tapi Tekstur kentangnya tuh empuk Enggak keras gitu loh Dia enggak yang empuk banget Enggak juga yang keras banget gitu Oh iya Standar 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 lah Kita coba ini dulu aja ya Kamu cobain bawangnya doang Kita pastiin ini goreng atau Oh iya Bakar coba Ini tuh bawang bakar mbak ya Nih ada gosong-gosongnya Kan digoreng bisa juga sampai gosong Oh Bakar nih Nah Goreng 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 Sipo Kurang nih sausnya Itu ya lagi dilele-lele ya Ini juga dong bau ya Sausnya tuh gimana? Sausnya Pas ya Maksudnya dia enggak terlalu pedas juga Terus rasa baby creamnya ada Tapi makanya aku bilang tadi Lidah aku kok lebih ngarahnya Kayak ke asam manis rasanya Iya enggak sih? Kamu setuju enggak sih? Atau kamu ada pendapat lain? Dia lebih ke ini ya Asam Asam apa tuh? Iya asam Dominan Kayak Saus baby creamnya tuh Enggak terlalu ini Enggak terlalu muncul Oh lebih ke asam-asam Asam-asam manis gitu Iya betul Asam-asam manis Nih ya Ini adalah gambaran Isi kentang Pengganti karbo Terus ada ikannya nih Aku Jadikan satu gini Sama wortel-wortel Dan apa nih? Kol Kol Iya kita coba Tentangnya enak loh disini Tentangnya enak nih Buat ADS-an nih Mana Tegita Ini sih cocok banget sih Buat yang orang lagi diet Ini makan kayak gini Enggak terlalu pengen banyak karbo Bener Tapi pengen juga dapet Apa? Protein dari ikannya ya Ikannya juga gede Jadi proteinnya dia diganti sama si kentang Kalau punya Nyanor kan Menasih satu cup ya Iya Jadi kita icip-icip Aku sekali swab lagi Baru kita pindah ke Nor Kalau tunanya sendiri Teksturnya enak ya Enggak Naksudnya tulangnya Enggak terlalu banyak Emang tulang-tunang gak ada ya? Ada sih Cuma mungkin Dihilangin tulangnya Oh iya Dihilangin kan? Dihilangin kan? Disini Tanpa tulang Dicapotin satu-satu Oke Itu Review dari kita Tentang si Stick Tuna Bbq Yang aku favoritin disini adalah si kentangnya Malah Aku si ikannya Ikannya Kentangnya enak banget Ikannya dia matangnya itu pas Pas ya? Enggak overcooked Tuh Oke Bola Ini dia si Stick Lada hitam Black pepper Kita lihat disini Nah kalau kalian bisa lihat Creams ya Nih kalau kalian bisa lihat nih Disini Ini ada potongan dari dagingnya sendiri Sama ini Tetelan Ada Iya tetelan Eh ke bahasa kita Tetelan sih Ini lebih ke lemaknya gak sih? Tetelan kan? Oh iya tetelan betul Kita pakai bahasa yang sering dipakai Kalau kalian beli pentol kayak Lek tambahin tetelan nih Terus ini ijo-ijo apa nih bapaknya ya? Itu paprika Yang bener Bukan cabai ijo Bukan Coba rasain Coba Yang ijo-nya dong Gingga diambil Paling bisa Lengakal-ngakalin Hmm Cabai kayak gitu Tapi Bingun sih aku Aku gak bener Ini cabai ijo sih Bawa ya coba Bukan cabai ijo ini Tuh Tuh kan Paprika Apa aku bilang Paprika Brims Ini iyal sih Kita coba dagingnya nih ya Hmm Lada hitamnya dominan sih Rasa lada hitamnya Lada hitamnya kuat Di lidah Hmm Kasih dulu nih dagingnya gimana? Kalau dari tekstur dagingnya itu sendiri sih Tekstur dagingnya Masih kerasa ya Kalau biasanya kan Tempat lain tuh kayak Apa? Ilang? Ini Bukan ilang Iya kematangan Jadi Pasti itu Yang langsung hancur aja Overcooked gitu Ya betul Terlalu lembek jadinya Ya kalau ini pas aja sih menurutku Dia di Tengah-tengahnya Oh iya Apa di tengah-tengah? Pas Ya pas Emang apa lagi? Oh iya pas Kok aku kasih kamu biasa apa? Terus buat tetelannya Dia nggak terlalu berlemak loh Kan pernah nggak sih Ngasin tetelan-tetelan di pentolan gitu Ya terus Nampel-nampel mulut Langit-langit Langit-langit mulut Mungkin ini juga sih Pengolahannya gitu ya Mbak ya Skillnya beda Pengolahannya bener Pasti ya Terus apalagi nih Aduh aku pedesan sih lama-lama ya Oh iya minumannya Oh iya minumannya Nah tadi kita pesen minuman Kalau aku sih ini Coffee Apa ya? Hazel nut Coffee Hazel nut Kalau aku apa? Ada yang bisa tebak? Oreo Milsek Milsek Oreo Males banget Orang nyuruh nebak yang lagi nonton Oh iya Oke Kita masih inginnya Kita next ke snacknya Snacknya tadi ada apa? Nah Nur Cheese Bite Cheese bite Untuk sausnya Seperti biasa lah Ada yang manis Ada yang pedes Ada tomat Ada yang pedes Kita coba Si cheese Bite Katanya Cheese bite Ini isinya apa ya? Kok jadi penihirin? Cheese-nya Cheese-nya ketinggalan Kok ketawa? Terus jadi bite doang Gak ada cheese-nya Hmm Ini rasanya tuh kayak Kamu pernah makan roti sana ya gak sih? Enggak Ini teksturnya dia kalau Apriam gak tau kayak Nor juga ini kayak lempeng-lempeng gitu loh Dia rasanya gurih Makanya col-colannya tuh pedas sama si Saos tomat Aku tadi pikirnya dia bakal kayak Apa ya? Keren sih? Kayak manis gitu loh Di dalamnya aku kira kayak susu putih gitu Ternyata rasanya malah gurih gitu Kamu tadi cocolnya ke yang mana? Sambal pedas Ini sambal pedas Kayak gini gak sih? Jatuhkan dong anunya Hmm Ya aku Ini dalamnya apa sih mbak? Di dalamnya adonannya ini Adonannya ini Kayak keju gitu gak sih? Di dobel-dobel iya Hmm keju ya Dalamnya ini Oh iya ada keju lelehnya nih Iya nih Di dalamnya keju lelehnya Kamu kasih liat Dan ini Untuk porsi segini ya lumayan lah buat rame-rame gitu ya Kang Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Kok keju leleh? Ya diputar terus sampai 10 Ini buat kalian yang Kesini tuh udah kenyang dari rumah Pengen nyemil aja ini bisa jadi rekomendasi kalian buat makan Banyak kok cemilannya tadi Gak cuman ini aja Cuman yang kita pilih tuh ini Karena dari mbaknya tadi bilang ini cocok buat rame-rame kan Betul Oke Padahal ini menu cukupnya buat kita bedul aja sih Bener Karena kita dihitungnya 4 Oke Itu dia Kita mau ngingetin lagi Kalau misalkan kalian Bingung nih Nyari menu nya dimana Aku juga tadi sempet bingung kan Iya Kita buka di website nya aja Iya Dimana tuh Buka instagram nya Itu di instagram nya Namanya MC Bakery Coffee Coffee Shop Sorry lagi makan Kalian cukup buka instagram aja Di MC Bakery Coffee & Shop Terus kalian tuh bisa mesen dari sini nih Ada di bawah situ link nya Dia dikasih kayak website gitu Nanti dimunculin aja di layar ya Kalian cukup klik link disini Terus nanti ada menu pilihan makanan disitu Dari makanan Asian food Sampai western food Disitu ada Disini ada coffee coffee & juga Iya lah Karena namanya MC Bakery Coffee Shop Terus ada juga menu Minuset nya Dan disitu tuh Kalau misalnya kalian bingung Kayak Kayak Gak ada gambaran Kayak misalnya Kayak ini tadi Siapa si cheese bag gitu Mereka ada fotonya gitu Jadi mereka besertakan foto Dan juga namanya Ada disitu Kalian bisa pesan di website nya juga Kalian bisa pesan di whatsapp nya juga Terus kalian juga bisa lihat Di highlight nya Mereka tuh udah banyak sekali Kayak testimoni Terus juga Menu-menu yang udah Pernah dipesan gitu ya Dimasukin di highlight gitu Jadi kalian gak perlu ragu lagi Buat mesan Di MC Bakery Coffee Shop Oke Dan kita juga mau kasih tau ke kalian nih Prims Kalau MC Bakery & Coffee Shop ini Bukanya dari hari Senin sampai Minggu Dari jam 9 pagi Sampai jam 10 malam Tapi kalau misalnya khusus hari Minggu Dia tuh bukanya dari jam 9 pagi Sampai jam setengah 11 malam Betul Kalau kalian mau reservasi juga Kalian bisa kepoin instagram nya ya Disitu ada tertulis whatsapp nya Disitu kalian bisa hubungi aja Kalau misalkan mau resepsi Entah itu kalian mau buat Pesta pernikahan Pesta ulang tahun Ngumpul bareng keluarga Ngumpul bareng komunitas Kalian bisa Banget reservasi disini Disini juga tempatnya Homi banget ya Homi banget Kalau kalian bisa lihat ya Nah Kalau misalnya kalian mau langsung kesini Bisa aja Langsung ke perumahan Bume Alias Bume Etam Di nomor N274 Betul Nah kalian bisa melihat lokasinya dulu nih Kayaknya oke enggak nih Kalau misalnya oke Kalian langsung aja Respirasi disini Oke banget sih Instagram mobile Banget sih Oke deh Oke deh Kalau misalkan ada info yang kurang lengkap Kalian bisa tambahin juga Di kolom komentar ya Prince ya Betul sekali Misalnya Kayak Kak Nur Kalau shoot Senyum dong gitu Itu lebih ke komen sih ya Head komen ya Lo head itu gak head komen Oh guys Kalau itu Lebih ke ini Saran-saran Gak boleh terlalu neting dong Ini semakin tua Kayaknya tensinya agak naik ya Saya just takut Teman nama dia lama-lama Oke deh Kalian juga bisa komen ya Konten Apalagi gitu yang cocok Buat di waktunya makan selanjutnya Oke Oke Kita pamit ya Sampai jumpa di waktunya makan berikutnya Dadah 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 Kau 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 Sampai jumpa di waktunya